Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk anda semua pemirsa Kita kembali lagi di special talk show Bersama Dina Syar Islam Aceh Dan bersama saya Agus Yada Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama Narasumber untuk memperbincangkan berbagai macam topik Dan di siang hari ini kita akan membahas Tanggung jawab pelaksanaan syarat Islam di Aceh Dan sudah hadir bersama saya Bapak Kepala Dinas Syarat Islam Aceh Bapak Dr. EMK Alidar SAGM HUMS Selamat siang Assalamualaikum Bapak Bagaimana kabar anda Pak di puasa Alhamdulillah baik Baik terima kasih banyak sudah hadir di SREC TV Dan Assalamualaikum untuk Bapak Zahrul Fajri SAGMH Selaku Kepala Biru Keistimewaan Dan Kes Rasedda Aceh Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini suasana-suasana puasa di minggu awal ya Pak ya Insya Allah bisa sukses sampai full Selama satu bulan penuh Sebelum kita untuk menjemput hari kemenangan Di hari Idul Fitri nanti Ya sesuai tadi yang sudah saya katakan Bahwasannya kita akan membahas tanggung jawab pelaksanaan syarat Islam di Aceh Pak Dari anda kedua saya berharap sekali banyak informasi yang kita dapatkan juga Manfaat juga dari pemirsa juga nanti ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada anda berdua di siang hari ini Ya pemirsa sejarah telah mencatat bahwasannya Implementasi syarat Islam yang dilakukan oleh ulama kepada masyarakat Aceh Ini telah menjadi bagian yang sangat penting Dalam perkembangan syarat Islam di Aceh dan juga Nusantara Bahkan kita melihat ada ulama dan juga peran ulama sangat penting dalam mengimplementasikan syarat Islam di Aceh Meskipun kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif Namun peran tersebut melekat pada diri sesuai dengan tugas dan juga fungsinya Nah saya ke Pak Zarul dulu nih Pak Mungkin kita lebih berkenalan terlebih dahulu nih Pak Zarul Anda selaku Kepala Biru Keismewaan dan Kesra Sedda Aceh Mungkin juga pemirsa ada yang belum mengetahui tugas dan peran dari Kepala Biru Pak Zarul Fajri Seperti apa Pak? Silahkan Ya baik terima kasih Biru Keismewaan dan Kesra Sedda Aceh itu mempunyai tugas dan kewenangan Sebagai pembantu pimpinan, pembantu Pak Sekteris daerah Dalam rangka yang pertama melakukan upaya koordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan Keismewaan Aceh dan Kesra Kemudian dalam rangka menindaklanjuti terhadap kebijakan-kebijakan kepala daerah Dalam bentuk penyusunan regulasi dan kita ketuangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan daerah Jadi dalam hal ini kita selalu mengedepankan pola koordinasi dengan baik instansi terkait keistimewaan Kesra Maupun dengan berbagai ormas-ormas yang ada, ormas Islam Nah kalau untuk regulasinya sendiri yang diterapkan di kota Banda Aceh khususnya ya Pak ya Untuk syara Islam ini seperti apa regulasinya Pak? Ya kita tahu kalau bicara tentang tanggung jawab pelaksanaan syara Islam di Aceh Ini tentunya merupakan tanggung jawab kita semua Baik pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya Organisasi kemasyarakatan, lembaga dan lain-lain bahkan masyarakat pribadi itu sendiri Karena kita tahu bahwa pelaksanaan syara Islam ini di Aceh kan sudah berjalan Dijalankan oleh masyarakat Aceh itu dari sejak dulu kala Sejak di kerajaan-kerajaan Aceh itu sudah berjalan dengan baik Bahkan kalau kita baca sejarah itu melebihi dari apa yang kita lakukan hari ini Tentang hukum jenayat dan sebagainya Namun hari ini dengan amanah regulasi yang ada Baik undang-undang tentang keistimewaan Aceh Undang-undang nombor 44 tahun 1999 Yang meamanahkan bahwa Aceh diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat Dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan itu ada empat hal Yang pertama kita Aceh diberi keistimewaan dalam penyelenggaraan keagamaan Kemudian yang kedua penyelenggaraan pendidikan Yang ketiga penyelenggaraan adat, istiadat Dan yang keempat adalah peran ulama di dalam pengambilan kebijakan daerah Tentu setiap ada kebijakan di Aceh oleh kepala daerah Baik tingkat Aceh maupun tingkat kabupaten kota Itu harus terdapat rekomendasi persetujuan dari majelis pengutatan ulama Yang sebagai induk organisasi ulama untuk mendapatkan legalitasnya Baru suatu kebijakan itu dikeluarkan oleh kepala daerah Baik baik Nah Pak Alidar tadi Pak Zarum menyebutkan ada empat hal Yang keistimewaan yang ada di Aceh Salah satu penyelenggaraan terkait dengan keagamaan ya Pak ya Kemudian pendidikan adat dan juga peran ulama Nah ini saya melihat banyak juga kasus Dimana syar Islam yang katanya Ini sepertinya belum sepenuhnya dijalankan di Aceh tersebut Tanggapan Anda seperti apa nih Pak? Baik terima kasih Kalau kita melihat secara parsial Mungkin memang pelaksanaan syariat Islam ini Belum seutuhnya atau sepenuhnya Sebagaimana yang diinginkan oleh kita sekalian Penerapan hukum ini memang Tidak semudah membalik telapak tangan Kita sudah membuat regulasi-regulasi yang sudah cukup baik Tetapi dalam implementasinya Tentu ada kendala-kendala dalam menerapkan regulasi yang sudah kita buat itu Nah itu semua tentu Semuanya akan mengarah kepada perbaikan-perbaikan yang terus menerus Dan tentu butuh dukungan dari kita semua Jadi tidak hanya dari sudut pemerintah daerah Tapi juga masyarakat, ulama, tokoh masyarakat Semuanya saling mendukung Agar apa yang kita lihat selama ini Kita anggap masih belum sepenuhnya Terlaksana dengan baik itu Suatu hari akan terlaksana dengan baik Dan bahkan akan mencakup semua aspek dari kehidupan masyarakat kita Penerapan hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi Sesuai dengan harapan kita bersama ya Pak ya Apalagi ini kita melihat ada kendalanya Kendalanya dari masyarakat sendiri Dari paradigma masyarakatnya sendiri Atau memang dari tingkah lakuin mereka yang tidak mau diatur dalam hukum Islam Pak Sebenarnya kalau kita lihat itu sudah cukup signifikan perubahan kita Mungkin sebelum menjalankan syariat Islam Dengan masa-masa kita sudah menjalankan syariat Islam Cuma seperti dalam sebuah komunitas yang besar seperti kita ini Kan tidak mungkin semua itu bisa sewarna seirama semuanya Pasti ada satu dua yang akan bertindak di luar Kesepakatan bersama yang diatur dalam kanun itu Nah itulah yang kemudian kita akan benahi bersama Nah kalau kita berharap bahwa semua harus ikut Memang itu idealnya Tetapi dalam realitanya kan tidak semua bisa mengikuti itu Satu dua tetap ada yang sedikit apalah menyeleweng atau melanggar Bahkan dalam satu rumah kita pun ada anak kita yang memang tidak bisa diatur juga Nah mudah-mudahan ke depan ini bisa kita perbaiki Mudah-mudahan bisa semua bersinergi untuk memperbaiki ini Baik, nah pemirsa nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga Kami mau bukalan telepon teraktif untuk Anda yang ingin bertanya Seputar topik di siang hari ini Tanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di Aceh Bersama Bapak Alida dan juga Bapak Zarul Fajri Silahkan nanti ditunggu dengan nomor telepon yang nantinya akan tertara di layar televisi Anda Masih kepada Bapak Kadisnya Pak ya Pak ini dengan keistimewaan yang ada di Aceh Ya dari segi keagamaan yang pastinya Nah tapi ada yang mengatakan ini Waprasnya sendiri yang berkata bahwasannya Syarat Islam di Aceh tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Seperti apa pendapat Anda Pak? Ya, sejauh ini kan tidak ada yang bertentangan Betul Sejauh ini belum ada yang bertentangan Dan kita tidak akan mungkin membuat hukum yang bertentangan Seperti hukum cambung seperti apa? Dan ini kan masih banyak yang terjadi pro dan kontra Pak Ya pro kontra ada Tetapi itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum nasional Kita sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan hukum Islam itu secara kafah Baik pidana, perdata, muamalah dan lain sebagainya Jadi dalam konteks ini kita tidak melihat bahwa kita membuat hukum ini keluar dari sistem hukum nasional Tidak, ini semuanya dalam sistem hukum nasional Jadi apa yang kita lakukan ini tidak keluar dari konteks kita bernegara Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak keluar dari situ Mungkin yang dipahami selama ini oleh masyarakat Bahwa kita ini seolah-olah sudah keluar dari konteks keindonesiaan Tidak, kita tetap Indonesia Cuma kita punya kekhususan Kita diberikan kewenangan khusus untuk melakukan hukum Islam di Aceh Jadi itu tidak keluar dari konteks undang-undang nasar Konstitusi tidak Kita tetap dalam jalur itu Dalam bingkai itu Nah hukum Islam yang sudah terlaksana sekarang Sekarang kita bisa melihat seperti hukuman cambuk ya Pak ya Nah kemudian kita mungkin juga masyarakat seperti saya ini Mengharapkan hukuman yang benar-benar yang dilaksanakan di Saudi Arabia Misalkan seperti hukuman kisas Apakah ini mungkinkah diterapkan di Aceh Pak? Kalau kita bicara mungkin ya semuanya mungkin Karena kita sudah punya payung hukum Nah cuman kan yang sudah ada ini saja masih seperti pertanyaan tadi Yang masih ada, yang sudah ada ini saja masih ada kekurangan-kekurangannya Kita benahi dulu Satu persatu, satu persatu Lalu nanti akan keluar regulasi berikutnya Regulasi berikutnya Sehingga semua hal yang menyengkut dengan syariat Islam ini bisa Dibuat kanun semua dan kita jalankan semua Jangan terlalu jauh dulu kita bicara kisah Bicara potong tangan Jangan sampai ke sana dulu Kita bicara saja apa yang sudah ada ini saja dulu Kalau yang sudah ada ini bisa kita terapkan 100% Sesuai dengan regulasi yang ada Nanti kita akan selanjutnya Ini masih butuh waktu yang panjang ya? Panjang, panjang Ini dalam beberapa, dalam tahun ini kita sudah mengeluarkan kanun lembaga keuangan syariah Dan itu sudah disambut baik Kemarin datang ke kita Teman-teman dari BNI Aceh BNI 46 Itu mereka akan segera Menukar Menukarlah dalam tanda apa Operasional mereka dari konfesional kepada Hukum syariah Hukum lembaga keuangan syariah Itu akan di Menurut rencana akan di launching tanggal 20 Mei Itu kanun muamalah Jadi pergerakan terhadap Islam ini Terus-terus ada hukum Islam ini Jadi bukan dipahami hanya Cina Tapi juga muamalah Nah selama ini kita kan hanya melihat Cina-nya, cina-nya, cina-nya Padahal hukum lain juga Kita Apa? Kita lakukan Kita keluarkan regulasinya Termasuk hukum-hukum dalam bidang muamalah Betul-betul sekali Ini juga bisa mengajak Masyarakat untuk menghindari riba juga ya Ada tambahan? Mungkin sedikit saya tambah bahwa Untuk pelaksanaan syariah Islam itu Kita seperti Pak Kadi sampaikan tadi Kita bukan hanya Bicara menyangkut dengan hukum cina-nya saja Tapi bagaimana hukum muamalahnya Pergaulannya Kemudian potensi ekonomi umatnya Zakat dan sebagainya Jadi secara menyeluruh Tetapi karena memang menarik Mungkin pihak luar melihat Hukum syariat ini Di segi jinayat Ada konsekuensi dan lain-lain Tapi ada hal yang menarik Saya fikir bahawa Bagi yang non-muslim di Aceh Itu dia diberi pilihan Tidak hanya dia secara otomatis Diterapkan secara hukum Kanun jinayat Aceh Bisa memilih dia bagi non-muslim Untuk dilakukan hukum Positif Indonesia Namun yang menariknya apa Bahwa Ada kasus di bandar Aceh Beberapa kasus Yang non-muslim melakukan pelagaran Jari masyariat itu Jinayat Mereka lebih memilih Hukum jinayatnya Ini yang menarik Kenapa ketika kita tanya Kenapa memilih hukum Mereka menyampaikan Menjawab Hukum jinayat Aceh ini Lebih ada rasa keadilan Karena setelah dihukum cambuk Punya rasa kesadaran Dikembalikan kepada keluarga Kemudian dia bisa punya Kesempatan untuk Bertanggung jawab penuh Kepada keluarganya Untuk mendidiknya Untuk mencari nafkahnya Untuk Memantau Mengontrol dan sebagainya Bila dibandingkan Dengan Dikurung misalnya Dengan hukum positif Yang memang Bisa menelantarkan Pendidikan anaknya Kehidupan tanggung jawab Orang tuanya Sehingga banyak anak-anak Kadang-kadang karena Tanpa peran orang tua Terjadi hal-hal kemaksiatan lainnya Ini yang Sangat menarik Jadi Kalau ada misalnya Tanggapan masyarakat Bahwa ini melanggar Dan sebagainya Itu sungguh Terbantahkan Dengan ada kasus-kasus Non-muslim di Aceh Memilih Pelaksanaan hukum jenai Itu sendiri Mereka merasa Ini sebuah keadilan Keadilan Baik ya Pemirsa Kami akan segera kembali Tetap di special talk Bersama Dina Syariat Islam Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!